Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hukum perceraian Yang merupakan tubas dari hukum perdata Islam di Indonesia Yang disusun oleh Iksan Hidayatullah, Ruti Arnawati, dan Katika Siti Jilaiha Yang akan dibahas hari ini yaitu yang pertama putusnya perkawinan Yang kedua alasan perceraian Yang ketiga masa idah Baik kita masuk yang pertama yaitu tentang putusnya perkawinan Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang sering digunakan dalam undang-undang perkawinan Untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan Yang selama hidup menjadi sepasang suami istri Menurut ketentuan pasal 38 undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan atau undang-undang perkawinan Ada beberapa alasan putusnya perkawinan Yang pertama kematian Yang kedua perceraian Yang ketiga keputusan pengadilan Yang kedua adalah alasan perceraian Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas Telah diatur di dalam undang-undang Pasal 19 nomor 1 tahun 1974 Yang menyebutkan ayat 1 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Setelah pengadilan yang bersekutan berusaha Dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak Yang kedua Untuk melakukan perceraian Harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat Rupun sebagus suami istri Di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 116 Menambahkan dua alasan lagi Selain yang disebutkan di atas Yang pertama Suami melanggar taklik taklah Yang kedua Peralihan agama atau murtad Yang menyebabkan terjadinya Ketidah harmonisan dalam rumah tangga Yang ketiga adalah masa iddah Iddah adalah masa penantian Bagi seorang istri dalam waktu yang sudah ditentukan oleh agama Yang bertujuan untuk mengetahui kosongnya rahim seorang istri Bagi istri yang masih berpotensi hamil Atau karena peribadatan Atau tak abud They call it for granted Bagi istri yang masih kecil atau sudah menepas Sebagai bentuk duka kita atas wafatnya suami Pada mulanya Berarti iddah diisariahkan untuk menjaga turunan dari persampuran sperma Ada dua macam iddah Yaitu iddah karena perceraian Dan iddah karena kematian suami Satu iddah karena perceraian Iddah karena perceraian memiliki dua kategori Yang masing-masing memiliki hukum sendiri Yang pertama adalah perempuan yang diceraikan dan belum disetubuhi Dalam hal ini Ia tidak wajib menjalani masa iddah Sebagaimana firman Allah SWT Dalam surah Al-Ahzab ayat 49 Yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhallazina amanu Iza nakah tumul mu'minati Artinya Hai orang-orang yang beriman Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu Yang kamu minta menyempurnakannya Maka berilah mereka mut'ah Dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya Dua, iddah karena kematian Dalam kasus ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi Yaitu Satu, perempuan yang tinggal mati suaminya Itu tidak dalam keadaan hamil Masa iddah baginya adalah 4 bulan 10 hari Baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya yang telah meninggal itu maupun belum Terdapat firman Allah SWT Dalam Quran Surah Al-Baqarah Hayat 234 Yang berbunyi A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Baqarah 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 Al-Baqarah